Kenapa? Konnichiwa! Bertemu lagi dengan saya, Alfian, di channel YouTube Pemuda Keo. Kali ini kita kembali lagi ke tema studi di luar negeri. Dan tip yang hendak saya bagikan kali ini adalah pentingnya skill menulis. Untuk kuliah di luar negeri, skill atau keterampilan menulis itu sangat penting. Mungkin untuk mendaftar kuliah di Indonesia, kita jarang diseleksi berdasarkan keterampilan menulis kita. Misalnya, setahu saya, tidak ada tes menulis pada ujian SBM PTN. Sementara itu, saat mendaftar kuliah ke luar negeri, seringkali ada persyaratan untuk menulis SI. Jumlahnya bisa satu atau beberapa. Jadi mungkin ini adalah salah satu perbedaan umum antara mendaftar kuliah di Indonesia dan mendaftar kuliah ke luar negeri. Lalu apa sih yang perlu kita tulis saat mendaftar kuliah ke luar negeri? Jadi, salah satu SI yang paling umum adalah Statement of Purpose atau nama lainnya adalah Motivation Letter. SI ini menjelaskan apa tujuan kita mendaftar kuliah ke peguruan tinggi yang musangkutan dan apa rencana kita setelah diterima nanti. Tak jarang juga kita diminta untuk menulis SI tambahan lainnya yang tergantung peguruan tinggi tujuan kita dan tes yang kita ambil. Misalnya saat mendaftar program S2 dan S3, pelamar biasanya juga diminta untuk menulis Research Proposal, ya Proposal Reset. Sesuai namanya, SI ini menjelaskan secara konkret riset apa yang mau kita jalankan, ya, atau riset apa yang mau dijalankan oleh si pelamar. Untuk program S1, saya rasa jarang ada peguruan tinggi yang mensyaratkan Research Proposal. Dulu waktu saya mendaftar S1 ke Keo, saya juga tidak diminta untuk menulis Research Proposal. Kemudian contoh lain, saat mengambil mata ujian bahasa Jepang di tes EJU, Examination from Japanese University for International Students, atau ujian tulis berbahasa Inggris di tes SAT, kita diminta untuk menulis SI singkat tentang opini kita terhadap suatu permasalahan tertentu. Ya, kita baru tahu apa topik dari permasalahan itu saat kita mengambil tes, ya. Jadi, skill menulis yang diperlukan di sini adalah skill menulis secara spontan. Ya, ini video saya tentang EJU yang saya publikasikan tahun lalu, ya. Kalau teman-teman berminat mengambil EJU, ya silahkan simak informasi lebih detail mengenai tes EJU di video ini. Kalau kasus saya dulu saat mendaftar ke Giga Program di Keo, saya diminta untuk menulis tiga hal berikut. Yang pertama adalah Statement of Purpose, yang kedua adalah Study Plan, dan yang ketiga adalah Self Recommendation. Ketiga hal ini perlu dibagi menjadi dua format, ya SI dan Freestyle. Ya, dan masing-masing pelamar bebas menentukan bagaimana cara mereka membagi ketiga hal ini ke dalam dua format tersebut. Kalau saya, yang saya buat sebagai SI adalah Statement of Purpose dan Self Recommendation. Lalu untuk Study Plan, saya buat versi Freestyle. Ya, ini adalah persyaratan untuk pendaftaran Giga tahun 2017, jadi empat tahun yang lalu. Ya, mungkin untuk tahun berikutnya bisa jadi ada perubahan persyaratan. Jadi, kalau teman-teman berminat mendaftar ke Giga, ya sangat saya sarankan untuk membaca detail, membaca pelan-pelan buku panduan resmi yang dikeluarkan oleh Keo University, Sonan Punjilawakampus. Oke, jadi bagaimana kita dapat mengasah keterampilan menulis kita, ya terutama untuk mendaftar kuliah ke luar negedi. Terus saja ada banyak tips dan teknik yang bisa kita gunakan, ya. Pada video kali ini, kita bahas dua dulu. Dan dua tips ini bukan tips yang teknis, ya ini lebih merupakan tips tentang pembentukan kebiasaan kita. Ya, bagaimana kita bisa membentuk kebiasaan untuk menjadi penulis yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, mungkin untuk video-video berikutnya, ya kita bisa bahas tip-tip lain yang lebih teknis. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Tanyakan tentang diri Anda kepada diri Anda sendiri. Ya, jadi apakah Anda sudah mengenal diri Anda? Ya, ini mungkin pertanyaan yang terlihat sepele, ya. Namun untuk menjawabnya, dibutuhkan pemahaman yang dalam akan diri kita sendiri. Ya, misalnya, apakah kita sudah memahami apa yang membuat diri kita bahagia? Lalu apa passion kita? Dan apa misi hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan ini butuh perenungan. Jadi, kita perlu menyisihkan waktu untuk berada dengan diri kita sendiri dan memahami diri kita sendiri. Ya, mungkin teman-teman juga mau mengambil day off atau hari libur dari sekolah atau pekerjaan untuk merenungi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan saat menulis esai pendaftaran kuliah ke luar negedi. Yang pertama, apa filosofi hidup Anda? Ya, ini pertanyaan yang sangat dalam. Kemudian, apa yang paling berharga dalam kehidupan Anda? Lalu, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Apa pengalaman masa kecil Anda yang mengubah hidup Anda? Bagaimana Anda mau berkontribusi terhadap lingkungan di sekitar Anda? Mengapa Anda berminat mendaftar ke fakultas atau jurusan ini? Kemudian, bagaimana Anda mau menjalin hubungan internasional antara negara asal Anda dan negara tempat pekerjaan tinggi ini berada? Dan ini juga sangat sering dilontarkan. Apa rencana masa depan Anda? Ya. Next, tip nomor dua. Membiasakan diri menulis dalam bahasa asing. Ya, seperti kata pepatah, bisa karena biasa. Ya, hal apapun, kalau kita sudah terbiasa, ya kita bisa melakukannya secara effortless. Ya, untuk latihannya, pelan-pelan saja. Ya, cari sebuah latihan menulis yang cukup ringan dan menyenangkan. Misalnya, dulu saya memulai latihan menulis dengan menulis buku harian, Diary dalam bahasa Inggris, dan Niki dalam bahasa Jepang. Saya pertama kali menulis buku harian di bangku SD. Ya, awalnya cukup sulit untuk memikirkan apa yang harus saya tulis. Lama-lama hal itu terasa semakin mudah. Ya, jadi carilah satu latihan yang ringan-ringan saja dulu. Ya, tadi saya beri contoh buku harian. Contoh lain mungkin misalnya menulis surat untuk sahabat pena. Kemudian berhayal, memvisualisasi ke sesuatu, dan menuangkan bayangan yang alit dalam benak kita ke dalam bentuk tulisan. Ya, ke atas kertas. Atau kalau zaman modern sekarang, ya ke atas layar komputer. Ya, kalau sudah ketemu latihan yang cocok, lakukan latihan ini dengan tekun. Dan kalau dirasa sudah cukup baik, kita bisa naik level dengan memulai latihan lain yang lebih menantang. Ya, berikut saya beli contoh. Ya, ini adalah contoh dari latihan saya pribadi. Yang pertama, saya menulis buku harian dengan bahasa ibu. Kemudian pelan-pelan saya menulis buku harian dengan bahasa ibu, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa asing. Lalu level berikutnya, saya menulis buku harian langsung dengan bahasa asing. Jadi tidak pakai bahasa ibu dulu. Jadi dalam pikiran sudah pakai bahasa asing, kemudian pas menulis di atas kertas, ya sudah pakai bahasa asing. Setelah itu, saya membaca artikel jurnal buku bahasa asing untuk mempelajari gaya akademik dalam bahasa asing. Nah, setelah saya memahami gaya akademik tersebut, saya berlatih menulis artikel akademik dalam bahasa asing. Ya, jadi cukup cerahkanlah latihan saya. Oke, baik-baikin, itu dia video di seri tip studi ke luar negeri kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, semoga minasan sukses mendaftar kuliah ke luar negeri, entah itu ke Jepang maupun negara-negara lain. Dan, ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mata! Sampai jumpa di video selanjutnya.